musik 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 wah, halo teman-teman semua sudah sering banget kalian nonton dan komen di video aku tapi kita belum sempat kenalan ya halo teman-teman semua nama ku firman aku lahir dan besar di sebuah desa yang jauh dari kota di pelosok pulau Kalimantan nih teman-teman eh, tapi aku bukan asli orang Kalimantan ya aku baru aja lulus kuliah dari salah satu universitas di Jawa Tengah nih teman-teman eh, mulai dari kecil hidupku sudah dekat dengan hutan nih teman-teman ya wajar semenjak lulus kuliah ini aku tetap suka main di hutan nih teman-teman walaupun kadang sering dibilang eh, sarjana kok mainnya di hutan ya saya maklumi saja namanya juga tetangga wah, daripada pusing mikirin tetangga lebih baik ikut aku hidup di tengah hutan aja yuk teman-teman sebelum hidup di tengah hutan terlebih dahulu kita harus membuat rumah dari bambu seperti ini ya teman-teman tujuannya agar kita bisa terhindar dari cuaca ekstrim dan hewan-hewan buah seperti nyamuk, ikan toman, dan juga ular konda eh, ular anak konda nih teman-teman uah, pertama-tama kita harus menebang dan membelah banyak bambu seperti ini ya teman-teman uah, setelah bambu sudah banyak terkumpul selanjutnya kita siapkan bambu-bambu yang ukurannya besar seperti ini sebagai tiang rumah nantinya ya teman-teman uah, setelah tiang bambu sudah siap selanjutnya kita tancapkan bambu-bambu besar ini hingga membentuk persegi seperti ini ya teman-teman uah, setelah tiang rumah sudah jadi selanjutnya kita buat lantai rumah seperti ini ya teman-teman uah, untuk lantai rumah kali ini kita buat lebih tinggi agar nantinya rumah bisa aman dari hewan-hewan buah seperti nyamuk, ikan toman, dan juga ular eh, aduh eh, tobat bos selamat menikmati selamat menikmati uah, setelah lantai rumah sudah jadi selanjutnya rumah kita pasang atap menggunakan bambu seperti ini ya teman-teman uah, tujuannya agar rumah tidak kehujanan dan kepanasan serta aman dari hewan-hewan buah seperti nyamuk, ikan toman, dan juga ikan kon, ikan tongkol nih teman-teman oh, enggak lucu bos selamat menikmati Wah setelah atap rumah sudah jadi Selanjutnya rumah kita beri dinding seperti ini ya teman-teman Wah jangan lupa dinding kita pasang dengan rapat ya teman-teman Wah setelah dinding rumah sudah jadi Jadi jangan lupa rumah kita beri jendela agar udara segar bisa masuk ya teman-teman Wah setelah sekian lama membuat ternyata rumah bambu kita sudah hampir jadi Ini teman-teman, aduh aku sudah gak sabar untuk ngajak ayam Eh sudah gak sabar untuk tinggal di rumah bambu ini nih teman-teman Wah setelah berhari-hari kita membuat rumah bambu Tiba-tiba aku merasa haus dan juga lapar nih teman-teman Wah sepertinya bambu seperti ini dalamnya terdapat air yang menyegarkan yang bisa untuk kita minum nih teman-teman Wah ternyata dugaan saya benar nih teman-teman Ternyata di dalam bambu ini terdapat air yang sangat segar yang bisa kita minum nih teman-teman Eh ada yang pernah minum air bambu seperti ini Terima kasih telah menonton! Wah ternyata rasa dari air bambu ini sangat segar dan juga manis seperti susu teman-teman Aduh seperti susu Aduh tiba-tiba hari ini cuaca tidak bersahabat nih teman-teman Untung saja rumah bambu kita ini sudah jadi ya teman-teman Wah sepertinya besok kita harus membawa selimut dan juga kasur ya teman-teman Dan jangan lupa bawa ayam biar hangat ya teman-teman Wah sepertinya rumah bambu kita ini ada yang kurang nih teman-teman Wah karena rumah bambu kita ini sangat tinggi Sepertinya kita memerlukan sebuah tangga nih teman-teman Terima kasih telah menonton Wah setelah beberapa lama membuat Akhirnya tangga kita sudah jadi dan siap untuk kita pasang di rumah bambu kita nih teman-teman Akhirnya sepertinya sudah 90% rumah bambu kita ini sudah jadi nih teman-teman Wah sepertinya nanti malam kita sudah bisa menginap di rumah bambu kita ini nih teman-teman Akhirnya setelah berhari-hari membuat rumah bambu Akhirnya rumah bambu kita sudah jadi nih teman-teman Aduh ternyata gak kerasa sudah malam aja nih teman-teman Wah sebelum kita tidur terlebih dahulu kita menghidupkan api terlebih dahulu ya teman-teman Tujuannya agar kita tidak digigit serangga dan juga nyamuk-nyamuk ya teman-teman Selain itu dengan adanya api kita juga bisa terhindar dari serangan hewan-hewan buah seperti burung Harimau dan juga burung Aduh gak tau burung apa Wah tepat tengah malam akhirnya saya pun memutuskan untuk masuk ke rumah bambu saya nih teman-teman Wah sebenarnya malam ini saya sangat lapar sekali nih teman-teman Karena saya sudah capek membuat rumah ini seharian Akhirnya saya pun memutuskan untuk istirahat sebentar nih teman-teman Wah saat saya sudah selesai istirahat dan siap-siap untuk berburu di malam hari Tiba-tiba saya mendengarkan suara-suara aneh di luar rumah bambu ini nih teman-teman Eh aduh kira-kira ada apa ya di luar Eh apakah itu ayam Wah saat saya coba menyenter ke luar rumah bambu ini Ternyata saya tidak menemukan sesuatu nih teman-teman Eh aduh saya jadi merinding nih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya